Intro Halo student Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Before we start learning I wanna ask you About how are you Today? I hope We are all in the good health today And we are ready To start learning together Okay and for today I will give you a material It's about Okay It's about that You can read here Nah tentang ini ya Okay and your workbook You can see this page At page 7 And here is the explanation For you Have you ever heard Pernah gak sih mendengar tentang Menyapa Menggunakan good morning Good afternoon Good afternoon Dan Good evening Okay Let me explain to you Biarkan ibu menjelaskan to kalian Okay Good morning means Artinya Selamat pagi Then Good afternoon Artinya Selamat siang Bisa juga Selamat sore And then Good evening Artinya Selamat malam Okay And then Beside That explanation That i have Explained for you I also have Mini dictionary Yaitu Kamus kecil Catatan-catatan Dari yang sudah kita Pelajari Hari ini Okay Tadi kita sudah Belajar tentang Good morning Yang aslinya Selamat pagi Lalu Good afternoon Yang artinya Selamat siang Atau selamat sore Nah Disini dijelaskan ya Good afternoon itu Disebut Selamat siang Mulai dari jam 11 Sampai jam 2 Dan Bisa juga digunakan Sebagai ucapan Selamat sore Dimulai pukul 2 Sampai Sekitar Pukul 6 Atau sunset Ketika Matahari Sudah Tenggelam Lalu Good evening Yaitu Selamat malam Dan disini Ada 2 Tambahannya ya How are you Juga termasuk Dari greetings Yang artinya Apa kabarmu Dan good night Adalah untuk Mengucapkan Selamat malam Ketika kita Benar-benar Mau tidur ya Jadi seperti Ucapan selamat tidur Yaitu Good night Oke And for today I have an exercise For you At google form Bu Novita Ada sedikit latihan Yang harus dikerjakan Di google form ya Don't forget To submit Your name Your class And also your answer Jangan lupa Namanya Nama kelas Dan juga Jawabannya Dengan tepat Oke student That's all The material That we have Learned today Itulah materi-materi Yang sudah kita Pelajari hari ini So I think That's all For today And it's Enough for today Don't forget To meet again Next week In English class With All another material Dengan berbagai materi lainnya Yang akan kita Pelajari bersama Nah Jangan lupa Untuk Mengisi absennya Di kolom komentar Youtube ya So It's time to say Goodbye And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you everyone Have a great day And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you everyone